Baik, berikutnya kita akan lihat cara menuliskan kode program dengan menggunakan spider ya. Nah, untuk membuka spider kita bisa pakai anak kode navigator. Kita tunggu sebentar, masih loading. Nah, di sini ada satu aplikasi yang namanya spider. Tinggal kita launch saja, kita jalankan, kita launching. Masih berproses. Kita tunggu. Mungkin saja spider ini agak berat ketika di running dengan spek komputer seperti punya saya ya. Baik, kita jalankan saja. L-access. Nah, ini adalah tampilan spider. Nah, bagian yang ada di sebelah kiri ini adalah bagian untuk mengetikan kode-kode program. Nah, ketika di running nanti munculnya akan ada di bagian yang ada di sebelah kanan ini. Pada e-python console ya. Nah, contohnya seperti ini. Coba kita ketik seperti tadi. Hello world. Kode programnya sama. Nah, misalnya semacam ini. Kalau kita menjalankan satu kode program saja. Kita posisikan pada baris itu. Kemudian kita klik tombol run file atau F5. Tombol run file itu bisa di sini. Run file. Atau kita bisa pakai run ini. Atau tekan tombol F5 bisa. Kita jalankan. Oh, sorry. Dia minta disimpan dulu. Kita simpan saja dia di folder yang tadi. Kita gabung saja dengan latent python. Gak apa-apa. Kita ketik nama coba 1 gitu. Kita save. Nah, hasilnya muncul di sini. Hello world-nya. Jadi, tampilannya muncul di sebelah kanan. Ini hello world. Semacam ini. Nah, misalnya kita tambahkan lagi di bawahnya. Ini adalah latihan python pertama saya. Nah, kalau mau menjalankan beberapa kode, kita bisa block saja. Kita block, baru kita run lagi. Nah, tampilannya muncul di sebelah kanan di sini. Ini adalah latihan python pertama saya. Oke. Kita juga bisa coba dengan seperti tadi. Kita coba hitung luas lingkaran dengan mendeskripsikan variable-variablenya. Nah, panjang sama dengan 100, misalnya. Misalnya, lebar sama dengan 25, luas. Sama dengan panjang kali lebar. Terus kita ketikkan print. Kita bisa ketik seperti ini. Luas sama dengan misalnya. Luas. Kita bisa block. Kemudian kita carankan. Nah. Muncul luas dari itu. Luas dari python dituliskan di sini, yaitu 2500. Nah, outputnya sudah tampil di sini. Luasnya sudah dihitung 2500 dari 100 x 25. Nah, kira-kira sekilas seperti itu. Spider. Jadi, tinggal pilih saja. Anda mau pakai yang mana? Konsol. Jupyter Notebook atau Spider. Oke, lebih lanjut. Nanti kita akan bahas pada sesi-sesi berikutnya. Terima kasih. Selamat menikmati.